Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muhyiddin Guru Sekumpul Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Supri Banjar Dan kali ini saya akan mengisahkan sedikit tentang Masa Muda Abah Guru Sekumpul Yang mana kisah ini saya dapatkan Dari Manakib Abah Guru Sekumpul Dan kisah ini juga pernah diceritakan Oleh Guru Jaini Samarinda Jadi begini sahabat Guru Sekumpul itu kan terkenal dari mudanya Sebagai seorang wali Jadi kalau seorang wali itu kan sudah tentu dia maksum Terjaga dari dosa Begitu ya Jadi Dulu tahun Sekitar tahun berapa ya Tahun 70an mungkin ya Saat itu Orang-orang sangat banyak menambang emas Di salah satu tempat Pertambangan Ya Jadi Yang namanya Guru Jaini Guru Sekumpul Muda ini Melihat orang banyak mencari emas Guru Jaini pun mau Ada keinginan begitu Supaya Bagaimana caranya Supaya dapat uang begitu Tapi Lain dari yang lain Guru Jaini ini Bertanya lebih dahulu Siapa pemilik tanah Yang Emasnya ditambang Di situ Siapa pemilik tanahnya begitu Jadi Kata Warga di situ Pemiliknya adalah Guru Tuhan Guru Tuhan Jadi Singkat cerita Guru Jaini ini Berangkat ke Guru Tuhan Untuk meminta izin Jadi Kata Guru Tuhan Cuma pian Nah Kalau Indonesia nya itu Cuma kamu Yang minta izin Kepada saya Dari sekian banyaknya Orang Yang menambang Di tanahku itu Tapi tidak apa-apa Kata Guru Tuhan Aku izin aja Aku izin Ya Jangankan minta sama aku Enggak minta aja Ijinkan Jadi Setelah dapat ridho Dari Sang pemilik tanah Singkat cerita Guru sekumpul Pergi Ke tempat pertambangan Tapi kan disana Tempatnya Ada Apa ya Setelahnya bukan Satu tempat begitu Ada beberapa tempat Jadi Guru Sekumpul Bingung Namanya tidak Perenangan Naik sepeda Guru sekumpul Membawa Apa itu Yang untuk Cari kemas itu Apa namanya Ya Naik sepeda Melihatlah Apa gurus kumpul Dengan sebuah kembangan besar Yang mana Kembangan itu Sebenarnya Sudah dicariin orang Gurus kumpul pun tahu Tapi lantaran Tapi lantaran bingung Nyari tempat Timbang Tidak ada Dimasukilah Sama gurus kumpul Disitu Masuk Sub Dengan membaca Bismillah Dicarilah Dicarilah Emasnya Cari emas Ditanggu Dan dapat Emas yang Kira-kira Berapa Apa gitu ya Lalu Beriringan dengan Dapatnya Emas itu Gurus kumpul Mengucapkan Salawat Kepada Nabi kita Muhammad Allah Ma'asul Ya Dengan Kerasnya Sehingga Yang lain Dengar Para pencari Yang lain Begitu ya Para pencari Mas yang lain Jadi Setelah Dibaca Gurus kumpul Salawat Si emas Tadi Butiran Emas Di Kulung Gurus kumpul Ya Apa maksudnya Itu hanya Gurus kumpul Tau Dan Allah Lalu Dimasukkan Ke kantong Cari lagi Dapat lagi Salawat Lagi Ya Salawat Dengan Kuat Lagi Yang lain Dengar Pencari Mas yang Lain Di Sekitarnya Lalu Gurus kumpul Telah Merasa Cukup Dan Pulang Gurus Kumpul Pulang Para Pencari Mas Yang Lain Itu Datang Kata Mereka Banyak Dapat guru Adalah Kata guru Jadi orang itu Heran Dan Orang itu Berlama-ramanya Disitu Ya Ramai-ramai Setelah Beberapa Lama Mencarinya Gak Dapat Yang tadi Orangnya Nyari Tadi Di tempat Gurus Kumpul Nyari Tadi Orang itu Gak Dapat Ya Gak Dapat Dan Keesokan Harinya Setelah Gurus Kumpul Kembali Ke Wadah Tadi Ke Wadah Mencari Mas Tadi Maka Dengan Joroknya Ya Maaf Maaf Cerita Ya Sebenarnya Hal ini Sangat Keterlantuan Begitu Ya Betapa Kagetnya Guru Sekumpul Dan Waktu itu Guru Sekumpul Itu Datang Kembali Dengan Guru Antung Ya Guru Antung Salah Satu Guru Di Martafora Juga Berdua Betapa Kagetnya Guru Sekumpul Dan Guru Antung Ketika Kembali Ke Tempat Yang Kemarin Yang Guru Sekumpul Nyari Emas Itu Disitu Sudah Penuh Dengan Kotoran Manusia Dengan Kotoran Manusia Ini Kan Sudah Keterlaluan Ya Sudah Sangat Menjijikan Tapi Dengan Begitu Tawaduknya Guru Sekumpul Maka Dibersihkan Beliau Dan Dicarilah Emas Lagi Disitu Dan Guru Antung Di Atas Cuma Nemannya Aja Ya Gurus Kumpul Sendiri Yang Nyari Dan Singkat Cerita Dapat Lagi Situ Kira Kira Uang Nya 4.000 Ya 4.500 Atau Berapa Pada Masa Itu Kalau Kata Guru Zaini Samarinda Kalau Sekarang Dirupiahkan Pada Jaman Itu Guru Sekumpul Mendapatkan Uang Dari Menambang Yang Keduanya Itu Sekitar 450 Juta Begitu Dan Uang Itu Digunakan Guru Sekumpul Untuk Mencari Ilmu Untuk Kejawa Untuk Kemana Lama Kenapa Terima kasih Oops To All